Pemirsa melestarikan seni budaya lewat kegiatan terus digalakan untuk mengembangkan minat dan bakat dalam bentuk kesenian, khususnya di Kota Bekasi. Seperti dalam puncak hut SMP Negeri 38 Kota Bekasi, berbagai bentuk festival kesenian hingga tarian ronggeng bekan yang mulai dilestarikan menjadi suguhan dalam acara tersebut yang berlangsung Sabtu kemarin. Pelaku dan pencinta seni budaya bangsa saat ini semakin kreatif dengan menampilkan seni budaya bangsa sebagai upaya melestarikan seni budaya lewat berbagai kegiatan yang digagas oleh Gemanusa Patriot atau GNP, kegiatan yang diselenggarakan diantaranya lomba vokal, lomba tari kreativitas kostum, hingga tarian ronggeng bekan yang berjumlah lebih dari 20 ribu penari yang memukau para penonton. Salah satu kegiatan yang digagas oleh GNP di SMP Negeri 38 Kota Bekasi, yaitu pada perayaan Puncak Hut Sekolah yang ke-13 Sabtu kemarin. Menurut Ketua Umum Gemanusa Patriot atau GNP, Alam Syah Praja mengatakan, gelaran seni budaya ini menjadi wadah para pecinta dan penikmat seni budaya bangsa dan melestarikan budaya tradisional yang kian hari terpinggirkan dengan tarian modern. Bekasi mencoba menyajikan sebuah pertunjukan yang sebuah kontemporel, misalnya dikemas dalam satu pertunjukan beratari, musik, dan teater dalam menentukan personel Nusantara Bekasi Keren. Dan ternyata kemarin, yang terakhir, kami coba dari Gemanusa Patriot. Terima kasih, yaitu dengan menyajikan seribu santri, seribu prestasi di acara pelaran di SMP Negeri Santri. Nah, tentunya kali ini kami coba kembali untuk mengisi acara-acara yaitu dikemas dalam acara bud SMP Negeri 38 Kota Bekasi. Sementara sejumlah anak didik naungan Gemanusa Patriot mengaku senang ikut meramaikan kegiatan seni budaya karena selain menambah wawasan juga dapat melestarikan kebudayaan lewat kegiatan yang terus diadakan oleh GNP. SMP Negeri 38 Kota Bekasi terima kasih kepada SMP Negeri 38 karena bisa mendidik saya dengan baik dan bisa mengajarkan semua muridnya dengan disitu. Alam Siap Raja, selain seorang guru seni budaya di sekolah, beliau juga salah satu seniman budayawan yang berperan aktif dalam memajukan kebudayaan. Dan beliau juga sebagai sutradara dalam berbagai event tari kolosal diantaranya gelar peswana Bekasi Keren dan seribu santri dalam pagelaran hari santri kemarin. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Tri Suwanto, Nusantara TV, melaporkan.